Hai guys sekarang ada di Kopi Nako Kebon Jati kopi terbesar Indonesia mau tahu info lengkapnya yuk sekarang simak videonya Nah sekarang kita lagi ada di parkiran nih parkiran mobil parkiran mobilnya lumayan luas juga nih dan banyak banget Nah sekarang kita posisi itu hari minggu lumayan penuh banget sih ya kita udah nyampe di hari depan belum masuk itu ada di handle ya sekitar 100 meteran rendang kopi Nako Kebon Jati ini katanya otet yang ke-30 yang dibangun di atas langitan jati dengan 2.000 meter persegi dan memiliki kapasitas hingga seribu pengunjung makanya disebut kedai kopi terbesar Indonesia tadi lewat beca itu bisa dinaikin ya gratis jadi kalau nggak capek kita bisa naik ketika masuk kita disuguhi pemandangan pohon jati ya infonya sih ini pohon jatunya ada 384 dan tidak ada satupun pohon sejak awal membangunan itu tidak yang tebang jadi benar-benar menjadi daya tertarik banget nih kebon jatinya lanjut di depan ada fasilitas toiletnya untuk buang air kecil selain persona kebon jati kopi Nako kebon jati juga mengusung konsep sedikit berbeda dengan otet lain otet ini mengusung coffee shop dengan konsep kekinian modern yang dibadukan dengan gaya tradisional makanya kalau kita lihat di sini ada semacam kayak rumah joglo ya bentuknya bernama warung jati area outdoornya terdapat banyak tempat duduk ya Nah di depan kita ini juga ada tempat duduk tetapi indoor ya tidak tertutup lanjut fasilitas berikutnya ini juga tersedia toilet nih toiletnya ini juga tersedia lumayan luas ya buat banyak orang juga masuk sekitar lima orang enam orang gitu kondisinya juga bersih rapi itu dilihat banget sih penanggungannya tuh orang-orangnya juga pegawainya suka bersihin yang ada sampah diambilin gitu jadi bener-bener ingin bener-bener perfect bersih banget outlet ini khasnya itu bentuknya ada segitiga yang didominasi oleh terakhir kaca nah disita dari jualan es nah ini tempat barso jadi kita tinggal antri disesuai yang kita mau makan nih itu lanjut ke dalam lagi ya di dalam di sana ada apa jangan kaget ya hari Minggu kayaknya bener-bener penuh banget nah ini lagi ngantri itu lagi ngantri makan buat siang ya makan siang banyak banget penuhnya harganya sih masih worth it ya cuman ngantrinya aja nih banyak banget pilihannya ngambil sendiri ntar tinggal berikasir terus ke bagian belakang untuk yang cari kopi nah disini tempatnya nih di area belakang kita bisa pesen langsung kesini yang khusus menu kopi di sini juga tersedia buat yang habis olahraga bisa disimpan makin ke bagian belakang ini area outdoornya masih luas ya pemandangan yang di depan kita ini pemandangan kolam juga ada nih buat yang kamu di joglo tadi itu lewat ini anak-anak main air ya udah seneng kali ya lanjut ke area belakang ini area yang spot favoritnya outdoornya buat para pengunjung di sini soalnya pemandangannya langsung ini viewnya indah nih ke Gunung Salak bisa duduk dilengkapi dengan bantal dan beanbag ya apalagi kalau cuaca cerah panorama sunset ini memanjakan mata malam ini pertama lagi suasananya handem ya sejuk gitu bener-bener siapapun yang kesini pengen betah lama-lama banget ini area yang punya siun keperluasannya keluasan dari kopi naku setelah muter-muter karena penuh nah ini ada yang tepat yang lumayan enggak terlalu gandri ya lumayanlah cemilan kita pesen jagung bakar original dua bisa congat keju dan roti bakar keju minumnya milo dan air mineral rasanya lanjut fasilitas berikutnya kita ke belakang ini ada musolah ya sholah untuk sholat jadi nggak perlu takut kalau yang belum sholat ini sholat tempatnya juga bersih sih bagus gitu jadi bisa buat sholat dulu oke setelah setelah kita bersiapan pulang cukup segian ya informasinya dari kopi naku ke poncak selamat menikmati Terima kasih telah menonton!